Gue memang sudah parah Mas Susanto Pertama, bangun persepsi Bahwa itu dapat dikategorikan sebagai tindakan pelanggaran Kalau tahu bahwa itu katakanlah bullying fisik, bullying verbal, non-verbal, psikologis itu memiliki dampak negatif Dan itu sebenarnya dari sisi hukum tidak dibenarkan Insya Allah itu akan menjadi perspektif baru yang sebenarnya bisa dipegang Yang kedua, bangun kesadaran bahwa semua manusia, semua warga sekolah Baik status ekonominya berbeda, status sosialnya berbeda, status politiknya berbeda Tentu harus bangun kohesivitas antara seswa dengan seswa yang lainnya Yang banyak terjadi, kaum-kaum minoritas itu, itu berpotensi menjadi kurban bullying Karena mereka dianggap tidak ada yang membela Itu satu Yang kedua, terutama perempuan yang misalnya berperilaku genit, kemudian pakaiannya di luar mainstream di lingkungan sekolah Itu berpotensi juga menjadi kurban bullying Tetapi persoalannya adalah, pelaku bullying, terutama apalagi beberapa kasus itu Terus sebenarnya masuk kategori kekerasan seksual Ada beberapa kasus yang misalnya dicubit, dijiwit, bahkan juga ada diremas Pelaku menyalahkan, lah ente sih, menggunakan pakaian seperti itu kan perhatikan yang kesalahan ente katanya Jadi dia tidak mendapatkan pembelaan di situ? Betul, jadi sering menyalahkan kurban Padahal apa yang dilakukan itu sebenarnya adalah tidak dibenarkan Ini kan perspektif yang dibangun, justru logikanya terbalik Oke, nah yang jadi kasusnya belakangan ini adalah banyak sejadi di sekolah dasar Kita lihat, nah ini untuk anak-anak, kita katakan di sekolah dasar ini kan tentunya sulit untuk mengerti Ataupun mengubah persepsi mereka dan kesadaran mereka terkait dengan apa yang harus dilakukan Dan mungkin, ya kembali lagi, mereka tidak sadar bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah sebenarnya bullying Nah ini mencegahnya seperti apa sebenarnya? Sebenarnya tidak sulit, apalagi dia masih di SD Artinya kita masih banyak peluang, waktu untuk memperbaiki karakter anak Jadi kami berupaya melakukan dengan bentuk pelatihan-pelatihan Dengan utamanya adalah memberikan kesadaran apa itu bullying, apa itu dampak bullying Dan kita menggalang persepsi yang sama, tidak melakukan bullying di sekolah Jadi itu bisa dilakukan dan kita sudah melakukan juga di sekolah-sekolah Nah ini ada kemungkinan tidak? Mungkin korban yang pernah menjadi bullying ini Menjadi pelaku kemudian, atau mungkin dari mana sih asalnya sehingga muncul pelaku-pelaku bullying ini Yang notabene kadang juga ada, kalau dari Mas Susanto bilang sudah dimulai dari TK sudah ada kasus bullying ini sebenarnya Bu Retno? Dari mana? Kalau kita bilang, kenapa? Bisa nggak sih gitu anak, dari mana sih anak ini bisa menjadi seorang pelaku bullying? Ya, karena di dalam dirinya tidak nyaman Diawali dari ketidaknyamanan? Ketidaknyamanan Ketidaknyamanan di rumah atau? Bisa di rumah, bisa di sekolah, di mana saja Oke, Mas Susanto Ya, ada banyak faktor ya, yang membuat kenapa anak melakukan tindakan bullying Pertama, faktor warisan Kakak dulu seperti itu, saya lazim dong melakukan seperti ini Itu pertama Yang kedua, sering juga terjadi faktor dendam Karena saya dulu pernah dilakukan seperti itu, maka saya akan juga melakukan gencatan dengan adik kelas Menggencat adik kelas misalnya Yang ketiga adalah faktor permisivitas Karena dipandang itu hal biasa, maka dia nyaman melakukan Yang keempat, faktor tontonan Tadi malam nonton yang bermuatan kekerasan Sekarang saya praktekan melakukan tindakan yang sebenarnya dianggap wajar untuk seumum teman-teman di kelas Ini sebenarnya faktor krusial yang membuat kenapa bullying itu sulit dicegah Karena banyak faktor yang banyak varian Yang ikut membentuk kenapa anak nyaman melakukan tindakan bullying Makanya yang harus dilakukan sebenarnya Satu, jangan ada pembiaran sekolah Kenapa? Karena Undang-Undang Perlindungan Anak mengatakan bahwa jika ada pembiaran itu sebenarnya Ini dapat diancam pidana loh, nggak main-main Kalau kepala sekolah sebenarnya melakukan tindakan pembiaran Sebenarnya dapat dikatirkan sebagai pelanggaran dan dapat diancam pidana Yang kedua, bangun sistem pencegahan Kalau anak-anak sudah tahu bahwa ada bibit-bibit kekerasan dan bullying di lingkungan sekolah seperti itu Tentu harus dibangun mekanismenya seperti apa untuk mencegah Guru harus sensitif, responsif, dan aktif Oke, lalu bagaimana dengan sanksi atau efek jerah paling tidak si pelaku bullying ini tidak melakukan lagi Atau tidak ada pelaku-pelaku bullying lainnya mungkin setelah itu? Iya, sebenarnya bisa saja dilakukan dengan menggunakan pola edukatif Kalau dia melakukan tindakan kekerasan seperti itu Contoh, diminta menghapalkan vocabulary sekian misalnya Itu kan edukatif Jangan sampai dikasih, sanksi, dia suruh push up Karena push up itu kan bagian dari mentradisikan bullying sebenarnya Oke, baik Kita akan lanjutkan Mas Susanto dan juga Ibu Reto Saya sudah berikut dan pemirsa kami akan kembali sesaat lagi